Astaga, ini terlalu menakutkan. Mereka tahu bahwa penguasa kota adalah yang maha kuasa yang tiada taranya. Sekarang dia menyerang dengan sekuat tenaga, itu benar-benar menakutkan. Aura yang luas itu membuat mereka merasa seperti tercekik. Bisakah anak itu memblokirnya? Siapa tahu? Anak itu sangat menakutkan. Saat itu, banyak pembangkit tenaga listrik mengejarnya, tapi dia berhasil melarikan diri. Sekarang dia masih hidup dan bersemangat, seharusnya tidak sulit baginya untuk memblokirnya. Serangkaian diskusi terdengar. Di atas, Lin Suan memandang penguasa kota dan menyipitkan matanya. Kemudian, aura mengerikan muncul dari tubuhnya, dan pedangki memenuhi langit. Engah. Pedangki berkedip, dan aura yang dipancarkan dari tubuh Lin Suan seperti pelangi ilahi, menembus kehampaan. Aura menakutkan langsung menebas ke depan. Apa? Pedangki yang sangat kuat. Penguasa kota juga terkejut, dan pupil matanya mengerut. Dia tidak menyangka aura pihak lain begitu kuat. Tidak heran dia bisa lolos dari kejaran begitu banyak pembangkit tenaga listrik. Tapi memangnya kenapa? Kali ini, aku harus membunuhnya. Ledakan. Cahaya dingin yang menggigit muncul dari tubuh Tuan Kota. Di gelabelanya, ada tanda yang sangat menakutkan seperti pedang kecil dengan niat membunuh yang tiada taraf. Dengan pedang kecil sebagai pusatnya, rune misterius yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip di sekitar penguasa kota, menutupi langit dan bumi. Ini. Ketika pemandangan mengerikan ini muncul, banyak rajurit di kota Qian Shan yang terkejut. Saat mereka melihat pemandangan ini, mata mereka membelalak. Apakah ini formasi pembunuhan? Astaga, penguasa kota sebenarnya menggunakan tubuhnya sebagai formasi. Itu terlalu menakutkan. Menggunakan tubuhnya sebagai formasi. Mendengar ini, Lin Suan juga menyipitkan matanya. Benar saja, melihat penampilan pihak lain, dia memang telah membentuk formasi yang menakutkan. Namun, itu berbeda dengan formasi biasa. Formasi biasa dikendalikan oleh para pejuang. Kali ini, penguasa kota langsung berubah menjadi formasi, yang bisa dikatakan sangat aneh. Nak, hati-hati. Orang itu sepertinya tidak sederhana. Di atas, di kapal iblis hitam, naga merah juga mengirimkan suaranya. Dia adalah seorang master formasi. Jika dia mengatakan itu tidak sederhana, itu berarti formasi itu sangat berbahaya. Setelah Lin Suan mendengar ini, dia mendengus dingin. Tidak peduli formasi pembunuhan macam apa itu, dia tidak takut. Pada saat berikutnya, dia mengeluarkan pedang jurang naga kuno dan menebasnya. Pedang ki seperti pelangi yang melintas dengan cepat di langit, membentuk cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya yang menekan ke depan. Pedang ki yang memenuhi langit sepertinya telah berubah menjadi dunianya sendiri. Sangat menakutkan. Huh, kamu bukan tandinganku. Formasi pembunuhan bulu merah, hancurkan. Penguasa kota meraung, dan tanda merah didahinya bergetar dengan cepat. Krune dao di sekitarnya berputar dengan cepat, membentuk garis-garis pelangi ilahi yang melesat ke langit. Ledakan, ledakan. Tabrakan antara keduanya sangat mengerikan. Retakan selebar hampir 10 ribu meter muncul di langit, seolah-olah langit telah terbelah dua. Sangat menakutkan. Hujan dalam jumlah besar dan kilat turun dari celah tersebut. Weng! Lin Xuan mendengus dingin dan meledak dengan cahaya yang sangat dingin. Kali ini, dia di sini untuk membalas dendam. Dia tidak berniat membuang waktu dengan pihak lain. Oleh karena itu, dia segera mengaktifkan mata dewa rahasia surgawinya. Tidak hanya itu, jiwa pedang naga besar juga muncul dari tubuhnya, membentuk bayangan pedang, yang dia pegang di tangannya. Cahaya mengambang. Mata kiri mata ilahi rahasia surgawi berubah menjadi cahaya mengambang yang melonjak ke depan. Weng! Energi jiwa melewati formasi dan secara langsung mempengaruhi penguasa kota. Tubuh Tuan Kota bergetar, dan matanya dipenuhi kebingungan. Engah! Pada saat berikutnya, dia menggigit lidahnya dan memaksa dirinya keluar dari ilusi, memuntahkan setegup darah. Namun, semuanya sudah terlambat. Pada saat ini, Lin Xuan melambaikan pedang naga di tangannya. Ledakan! Pedang itu menebas tubuh Tuan Kota, dan formasi pembunuhan bulu merah yang menakutkan terkoyak tanpa ampun. Sialan! Blokir untukku! Melihat ini, penguasa kota meraung dengan ganas, dan energi spiritual di tubuhnya dengan cepat beredar. Bahkan mulai terbakar. Langit dipenuhi cahaya merah, mengembun di sekujur tubuhnya. Krune yang tak terhitung jumlahnya bersinar, membentuk penghalang yang kokoh. Namun, itu tidak ada gunanya. Di bawah pedang ini, semuanya berubah menjadi abu. Engah! Penguasa kota juga dikirim terbang. Dua lapis baju besi di tubuhnya langsung rusak, dan dadanya amruk. Sejumlah besar darah tumpah seperti salju. Tubuhnya mendarat dengan keras di tanah di bawah kediaman Tuan Kota, menciptakan lubang dalam yang mengerikan di tanah. Apa? Penguasa kota dikalahkan. Semua orang tercengang, termasuk para seniman bela diri di kota Kianshan. Para seniman bela diri di kediaman Tuan Kota tercengang. Bagaimana ini mungkin? Penguasa kota menggunakan jurus pamungkasnya, formasi pembunuhan bulu merah. Dia mengubah tubuhnya menjadi formasi pedang yang menakutkan, yang bisa dikatakan sangat menakutkan. Dia juga bisa menjadi tak terkalahkan saat bertarung melawan yang maha kuasa yang tiada taranya. Namun, dia dengan mudah terluka oleh pedang pihak lain. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan mempercayainya. Sialan, bagaimana ini mungkin? Penguasa kota merangkak keluar dari lubang, berlumuran darah. Ekspresinya sangat jelek. Dia tidak menyangka pihak lain akan begitu menakutkan. Terutama bayangan pedang itu, yang membuat bulu kuduknya berdiri. Terlebih lagi, pihak lain sebenarnya adalah ahli kekuatan jiwa, dan teknik mata itu tidak mungkin dilawan. Huff! Lin Suan mendengus dingin dan melihat ke bawah. Dia mengayunkan pedang kuno jurang naga lagi, dan pedang ki yang menakutkan akan dilepaskan. Apa? Dia masih ingin bertarung. Ekspresi orang-orang di kediaman tuan kota berubah, dan bahkan tuan kota pun serius. Dia tidak menyangka pihak lain masih ingin menyerang. Apakah dia benar-benar ingin membunuhnya? Tapi sungguh sebuah lelucon. Jika dia membunuhnya, apakah dinasti Sembilan Li akan membiarkannya pergi? Jadi di saat berikutnya, dia menghindar dan meraung. Bocah sialan, hentikan. Berhenti. Lin Suan mendengus dingin. Beri aku alasan untuk berhenti. Kamu tidak bisa membunuhku, aku adalah penguasa kota seribu gunung. Kaisar dinasti Sembilan Li secara pribadi menganugerahkan gelar tersebut. Jika kamu membunuhku, kamu akan mengabaikan prestise kaisar dan menantang kekuatan kekaisaran dinasti Sembilan Li. Dinasti Sembilan Li tidak akan membiarkanmu pergi. Terus, suara Lin Suan dingin, dan dia tidak tergerak sama sekali. Belum lagi dia adalah penguasa istana abadi sekarang, bahkan jika dia sendirian di masa lalu, dia tidak akan takut dengan ancaman seperti itu. Kita harus tahu bahwa dia berani memprovokasi perlombaan perang, dan dia berani melawan dinasti Taiyi, apalagi dinasti Sembilan Li. Jadi di saat berikutnya, Lin Suan menyerang tanpa ampun. Pedangki berbentuk naga bersinar di langit, dan kemudian ekor naga itu bergoyang dan meluncur ke bawah. Langit menghancurkan. Ketika pedangki berbentuk naga mendekati penguasa kota, itu langsung menghancurkan langit. Seluruh kekosongan itu hancur, membentuk lubang hitam mengerikan yang menyelimuti penguasa kota. Ledakan, 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 lubang hitam itu semakin membesar, menyebar dengan cepat seperti binatang raksasa. Orang-orang di sekitar istana tuan kota melarikan diri dengan panik. Namun, sebagian besar langsung tertelan. Tidak hanya itu, bangunan, tanah, dan ruang di sekitarnya semuanya tertelan seluruhnya. Seluruh istana tuan kota telah menjadi lubang hitam pekat. Setelah sekian lama, perlahan menyusut. Dan tidak ada yang tersisa di tempat semula, hanya jurang maut. Rumah tuan kota hancur. Penguasa kota terbunuh. Seniman bela diri lain di kota seribu gunung melihat pemandangan ini, dan kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Mereka tahu bahwa ini seharusnya menjadi akhir dunia. Karena tidak ada seorang pun yang berani bersikap begitu berani. Linsuan menyingkirkan pedang kuno itu, melangkah ke udara, dan datang ke kapal setan hitam. Ayo pergi ke keluarga Teng. Kapal iblis hitam berguncang, berubah menjadi aliran cahaya hitam, dan langsung menghilang ke langit. 2392. Tidak lama setelah kapal setan hitam menghilang, para penggarap kota Kianshan berani berdiri. Mereka memandang ke lubang yang dalam di depan mereka dengan ngeri, tidak berani berbicara lama. Di sisi lain, kapal setan hitam terbang dengan kecepatan sangat cepat ke arah keluarga Teng. Sehari kemudian, kapal setan hitam berhenti lagi. Ini karena mereka telah sampai di keluarga Teng. Keluarga Teng tidak ada di kota manapun. Sebaliknya, mereka menempati gunung spiritual sendirian. Bagaimanapun, keluarga Teng adalah keluarga raja yang tak terkalahkan. Kekuatan dan status mereka jauh lebih tinggi daripada istana penjaga. Oleh karena itu, mereka secara alami memiliki pembuluh darah spiritual yang lebih baik. Di depan mereka, pegunungan ada di mana-mana dan dikelilingi kabut putih. Itu adalah negeri Dongeng. Di pegunungan, ada banyak istana dan pavilion. Lingkungan sekitar tampak tenang, tetapi Lin Suan dan yang lainnya secara alami merasakan ada formasi yang menakutkan di sini. Namun, beberapa formasi luar tidak dapat menjebak Lin Suan dan yang lainnya sama sekali. Oleh karena itu, kapal setan hitam langsung melaju dan mengamuk. Ketika mereka sampai di depan mereka, seberkas cahaya melesat ke langit. Namun, sulit untuk menolak kekuatan Black Demon Legacy. Dalam sekejap, formasi itu hancur dan tersebar ke segala arah seperti cermin. Segera, kapal setan hitam terbang ke kedalaman pegunungan dengan tidak hati-hati. Akhirnya, mereka berhenti. Ada gerbang gunung di depan mereka. Itu sangat megah. Di bawah gerbang gunung, ada empat murid keluarga Teng yang menjaganya. Saat ini, mereka merasakan perubahan dan mengangkat kepala satu demi satu. Kemudian, ekspresi mereka berubah drastis. Tidak baik. Ada musuh. Mereka terlalu kaget. Sejujurnya, tempat penting seperti gerbang gunung biasanya dijaga ketat. Namun, hanya ada empat orang di keluarga Teng. Ini karena mereka sangat yakin bahwa tidak ada seorang pun yang berani berperilaku kejam di keluarga Teng. Namun, situasi saat ini di luar dugaan mereka. Salah satunya dengan cepat melayang ke langit dan terbang menuju pegunungan. Sepertinya dia akan melaporkan sesuatu. Tiga orang lainnya menghunus pedang dan pedang mereka dan menunjuk ke atas. Salah satu dari mereka mencibir, siapa yang berani masuk tanpa izin ke keluarga Teng. Satu tebasan. Di kapal setan hitam, Lin Suan melihat pemandangan ini dan berteriak dengan dingin. Suara mendesing. Hu Yidao menonjol. Sosoknya bergoyang dan dia muncul di langit. Dengan dentang, pedang bulan Purnama dipinggangnya ditebas. Cahaya pedang itu kabur seperti bulan Purnama, memancarkan aura yang menakutkan. Dalam sekejap, gerbang gunung megah di bawah terbelah menjadi dua bagian. Tidak hanya itu, tubuh ketiga pembudidaya keluarga Teng juga terbelah dalam sekejap, dan mereka jatuh ke dalam genangan darah. Serangan pedang ini terlalu mencengangkan. Tidak hanya gerbang gunung yang hancur, tanahnya juga terbelah. Retakan besar muncul dan meluas ke dalam. Seolah-olah telah terjadi gempa besar. Suara gemuruh terdengar. Hal ini akhirnya menarik perhatian keluarga Teng. Tiba-tiba, banyak sekali lampu menyala di pegunungan. Satu demi satu sosok melonjak ke langit. Itu diiringi dengan raungan marah. Sial, siapa itu? Beraninya kamu membuat masalah di keluarga Teng. Siluet yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar. Setidaknya ada beberapa ratus orang. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya ke lanteng. Sial, gerbang gunung itu benar-benar hancur. Orang-orang ini melayang ke udara. Ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, wajah mereka menjadi sangat jelek. Gerbang gunung mereka sebenarnya telah diretas secara langsung oleh seseorang. Ini adalah provokasi yang terang-terangan. Di dinasti Sembilan Li, tidak ada yang berani memprovokasi keluarga Teng seperti ini. Sialan, siapa kamu sebenarnya? Seorang lelaki tua berteriak dengan dingin. Dia melihat kapal gelap gulita di depannya dan mengerutkan kening. Ini karena aura yang dipancarkannya terlalu menakutkan. Namun, dengusan dingin terdengar dari kehampaan. Di mana pemimpin klanmu, suruh dia datang ke sini dan mati. Apa? Beritahu pemimpin klan keluarga Teng untuk datang ke sini dan mati. Siapa di dunia ini yang berani mengatakan hal seperti itu? Para pembudidaya keluarga Teng sangat marah hingga tubuh mereka gemetar. Orang tua itu berteriak dengan dingin, Ayo, tangkap dia. Mari kita lihat kemampuan apa yang dia miliki untuk mengatakan hal seperti itu. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Empat sinar cahaya terbang dengan cepat seperti hujan meteor. Ini adalah empat tokoh perkasa. Saat ini, mereka menyerang bersama. Empat tangan yang menutupi langit menyelimuti langit, mencoba menangkap Huidao. Namun, Huidao mencibir. Cahaya mengalir di tubuhnya, dan pedang bulan purnama di tangannya memancarkan cahaya yang menakutkan. Selanjutnya, dia menebas dengan pedangnya. Cahaya pedang berkedip-kedip di udara, memotong kekosongan, dan menebas empat tangan yang menutupi langit. Engah, engah, engah. Dalam sekejap, keempat tangan yang menutupi langit itu terpotong. Tak hanya itu, lengan keempat orang tersebut juga langsung dipotong. Ah! Kempat sosok perkasa itu menutupi lengan mereka yang patah dan dengan cepat mundur. Wajah mereka penuh ketakutan. Di belakang mereka, para penggarap keluarga Teng tercengang. Astaga! Siapa pemuda di hadapanku ini? Dia benar-benar memotong tangan empat sosok perkasa dengan satu tebasan. Bukankah ini terlalu menakutkan? Dia benar-benar jenius yang tiada taranya. Tapi dia termasuk dalam kekuatan yang mana? Beraninya dia berperilaku kejam di keluarga Teng kita. Huff! Mereka tidak menyerang lagi. Lelaki tua itu maju selangkah dan mendengus dingin. Aku akan bertanya lagi, Siapa kamu? Meski pihak lain hanya mengirimkan seorang pemuda. Namun, kekuatan yang dia tunjukkan terlalu kuat. Dia harus berhati-hati. Akulah yang akan membunuhmu. Huidao mendengus dan berkata dengan dingin, Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Beritahu pemimpin klanmu untuk datang ke sini dan mati. Kau mendekati kematian. Nak, Jangan berpikir kamu bisa berperilaku buruk di sini hanya karena kamu punya kemampuan. Keluarga Teng bukanlah tempat yang bisa kamu datangi. Orang tua itu sangat marah. Dia dengan cepat menyerang. Sebuah tinju melewati kehampaan dan meledak ke arah Huidao. Udara meledak dalam sekejap, Dan gelombang udara yang menakutkan bergulung. Itu sama sekali tidak terlihat seperti kepalan tangan. Sebaliknya, Itu seperti gunung iblis purba. Suara yang keluar dari sana terlalu menakutkan. Ini mengguncang dunia, Menyebabkannya bergetar dengan cepat. Huidao tidak langsung menolaknya. Dia mengayunkan tubuhnya dan dengan cepat menghindar. Di langit, Tinju menakutkan itu mengikuti gerakannya dan mengejarnya. Melihat ini, Huidao mengerutkan kening dan menghentikan langkahnya. Tubuhnya memancarkan cahaya yang menakutkan, Dan pedang bulan Purnama di tangannya meledak. Cahayanya sangat terang sehingga orang tidak bisa membuka mata. Berdengung. Dia mengayunkan pedangnya ke depan dan bertabrakan dengan tinju besar di langit, Menyebabkan suara yang menggemparkan bumi. Seolah-olah seseorang telah mengguncang seluruh ruangan. Suaranya sangat keras sehingga para penggarap keluarga Teng di belakangnya gemetar. Banyak dari mereka mengeluarkan darah dari telinganya. Di langit, Cahaya pedang yang menakutkan dan tinju besar itu menghilang pada saat yang bersamaan. Huidao berdiri dengan bangga. Di sisi lain, Wajah sesepu keluarga Teng berubah drastis. Bagaimana ini mungkin? Fakta bahwa pihak lain benar-benar mampu melawannya sungguh terlalu mengejutkan. Pihak lain hanyalah seorang anak muda, Tapi dia adalah sosok yang telah hidup selama ribuan tahun. Mungkinkah pihak lain sudah begitu kuat? Dia tidak berani membayangkan. Namun, Tiga pria parubaya bergegas mendekat dari belakang. Aura mereka juga tak tertandingi. Mereka bertiga berkata bersama-sama, Elder, kami di sini untuk membantu Anda. Begitu mereka bertiga muncul, Mereka menyerang Huidao dengan kekuatan besar. Di saat yang sama, Lelaki tua itu menyerang lagi. Dua ribu tiga ratus sembilan puluh tiga. Tetua, Izinkan kami membantumu. Begitu mereka bertiga muncul, Mereka menyerang Huidao dengan kekuatan besar. Di saat yang sama, Si tetua menyerang lagi. Untuk sementara waktu, Mereka berempat menekan Huidao. Namun, Sulit bagi mereka untuk menyakiti Huidao. Huff. Pada saat ini, Dengusan dingin kembali terdengar dari kapal hitam besar itu. Empat lawan satu. Kemampuan macam apa itu? Biarkan aku menemanimu jika kamu berani. Suara mendesing. Sesosok hijau muncul di langit. Itu adalah wanita cantik dengan gaun hijau panjang. Begitu dia muncul, Seekor burung merak muncul di belakangnya Dan membentangkan bulunya yang indah. Ribuan lampu dewa hijau menyelimuti bagian depan seperti meteor. Ledakan. 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 Tiga toko perkasa setengah bayar dikirim terbang dan memuntahkan darah. Tetua itu terus mundur, Tetapi ada perisai besar di depannya yang menghalangi dampak energinya. Meski tidak terluka, Wajahnya sangat jelek. Pemuda lain ada di sini. Satu lagi jenius muda yang sama menakutkannya. Sial, Kekuatan macam apa ini? Bagaimana bisa ada begitu banyak anak muda jenius? Mungkinkah itu sekte yang tiada taranya atau tanah suci yang tiada taranya? Atau apakah itu keluarga kerajaan? Dia tidak bisa memikirkan keluarga lain yang begitu menakutkan. Namun, Si tetua mendengus dengan wajah muram. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkan keluarga Teng dalam hal jumlah? Dia marah karena marah. Memang benar, Ini adalah wilayah keluarga Teng, Dan keluarga Teng memiliki ahlinya. Terlebih lagi, Dengan banyaknya ahli, Dia tidak percaya bahwa mereka tidak dapat membunuh Huidao. Segera, Seniman bela diri keluarga Teng di belakang mereka juga bergegas maju. Tidak hanya itu, Semakin banyak ahli yang datang dari segala penjuru. Mereka mengepung Huidao dan Peacock. Beraninya kamu bersikap begitu kejam di keluarga Teng. Kamu mendekati kematian. Bunuh dia dan beritahu dia kekuatan keluarga Teng. Raungan marah datang satu demi satu. Kemudian, Tetua berpakaian umu itu melambaikan tangannya, Dan semua ahli di sekitarnya menyerang dengan ganas. Huff! Huidao mendengus. Tubuhnya memancarkan cahaya pedang yang menakutkan saat dia menyerang dengan ganas. Lampu pedang itu seperti bima sakti, Menebas ke segala arah. Di sisi lain, Peacock juga menggunakan kekuatan garis keturunannya, Dan bayangan di belakangnya menjadi semakin kuat. Seribu mata iblis muncul dan membentuk serangan jiwa yang menakutkan. Ah! 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 Banyak orang yang terkena. He he, Aku akan bermain dengan kalian juga. Tepat pada saat ini, Suara sedingin es terdengar. Segera, Bayangan buram muncul di belakang kedua lelaki tua itu. Engah! Engah! Cahaya hitam menyala, Dan dua kepala terbang. Mayat kedua lelaki tua itu jatuh ke tanah. Melihat pemandangan ini, Semua orang menjadi gila dan merasakan hawa dingin di punggung mereka. Adapun lelaki tua berpakaian umu itu, Dia juga mengaum dengan marah. Sial! Hati-hati! Ada pembunuh! Mereka tidak menyangka akan ada pembunuh yang begitu menakutkan di antara mereka. Ini sangat mengejutkan mereka. Benar saja, Tidak ada yang berani gegabuh. Mereka dengan cepat mengaktifkan armor tempur mereka, Dan cahaya pertahanan di depan mereka menutupi seluruh tubuh mereka. Weng! Orang ketiga yang bergerak secara alami adalah Gosli. Setelah dia menyergap beberapa ahli, Dia melambaikan tangannya dan menembakkan nasi spanduk tulang putih. Spanduk tulang putih melambai, Dan angin dingin bertiup di sekitarnya. Dunia menjadi gelap. Roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya segera muncul. Bahkan ada segunung kerangka dan pasukan kematian yang menakutkan menyerbu. Untuk sesaat, Langit runtuh dan bumi retak. Sangat menakutkan. Di kapal setan hitam di atas, Lin Suan dan yang lainnya melihat ke bawah dengan cibiran di wajah mereka. Mereka tidak perlu bergerak sama sekali. Hu Yidao dan dua lainnya bisa mengatasinya. Benar saja, Sekitar setengah jam kemudian, Dunia kembali normal. Seniman bela diri keluarga Teng mundur satu demi satu. Kebanyakan dari mereka terluka, Dan banyak pula yang langsung terbunuh. Hu Yidao, Peacock, Dan Gosli berdiri di kehampaan, Dan aura di tubuh mereka menjadi lebih kuat. Keluarga Teng biasa saja, Merak mendengus dingin. Mata hantu Li berbinar, Tidak buruk, Tidak buruk. Kali ini, Aku bisa menyerap banyak roh pendendam yang kuat. Memang benar, Dia mengibarkan panji tulang putih Dan menyerap jiwa dan esensi darah mereka yang terbunuh. Di sisi berlawanan, Orang-orang keluarga Teng memiliki ekspresi yang sangat buruk. Khususnya, Lelaki tua berpakaian ungu yang memimpin kelompok itu gemetar karena marah. Ada bekas pedang di tubuhnya yang hampir memotong lengannya. Saat ini, Dia menutupi lukanya dan mengertakkan gigi saat dia bertanya. Sial, Siapa kalian ini? Dia terlalu kaget. Tiga pemuda telah memukuli mereka hingga mereka tidak dapat melawan. Mereka tidak berani membayangkannya sama sekali. Ketiganya adalah orang-orang yang disukai Tuhan. Kekuatan macam apa yang bisa menghasilkan begitu banyak anak muda yang dikasihi Tuhan dan menakutkan. Aku sudah bilang padamu untuk membawa leluhurmu ke sini untuk mati. Hui Dao mengarahkan pedang panjangnya ke depan dan berkata dengan dingin. Berengsek. Mereka sudah keterlaluan. Orang tua berpakaian ungu itu meraum dengan marah. Seniman bela diri keluarga Teng di sekitarnya juga gemetar karena marah. Beberapa orang tua muntah setegup darah. Mereka terlalu sedih. Keluarga Teng tidak pernah terprovokasi seperti ini. Namun, mereka benar-benar tidak bisa mengalahkan mereka. Oleh karena itu, mereka hanya bisa meminta bantuan pihak keluarga. Suara mendesing. Orang tua berpakaian ungu itu melambaikan tangannya, dan tanda hitam dengan cepat terbang ke arah keluarga. Ledakan. 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 Pada saat berikutnya, sosok kuat yang tak terhitung jumlahnya keluar dari keluarga. Masing-masing dari mereka seperti dewa iblis saat mereka menginjak udara. Kali ini, semua orang yang datang adalah orang-orang berpangkat lebih tua. Aura mereka sangat menakutkan. Pada saat ini, mereka terhubung bersama seolah-olah 100 ribu gunung telah secara langsung menghancurkan kehampaan. Kali ini, 10 tetua datang, dan masing-masing dari mereka sangat menakutkan. Khususnya, dua orang di depan bahkan lebih gagah berani. Mereka pasti telah mencapai tingkat pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Tetua agung, kamu di sini. Ketika lelaki tua berpakaian ungu melihat ini, dia sangat gembira. Orang lain juga tersenyum. Mereka tahu keluarga Teng sangat marah. Kali ini, mereka mengirimkan 10 tetua sekaligus. Mereka mengira mereka pasti bisa menekan pihak lain. Siapa kamu? Beraninya kamu membuat masalah di keluarga Teng. 10 tetua melihat sekeliling. Ketika mereka melihat pemandangan di sekitar mereka, wajah mereka menjadi sangat gelap. Huff. Kali ini, sebelum Hu Yidao dan dua lainnya dapat berbicara, Lin Suan di kapal hitam besar itu mengejek dengan dingin. Suara mendesing. Tubuhnya bergoyang, dan dia dengan cepat mendarat di depan mereka. Naga Merah dan Sing Tian juga bersamanya. Yang lainnya berdiri di atas kapal hitam besar dan tidak turun. Namun, selama Lin Suan memberi perintah, orang-orang ini akan segera bergerak. Mengapa? Apakah kamu begitu cepat melupakanku? Setelah Lin Suan tiba di depan mereka, dia mencibir. Hu Yidao, Pea Kok, dan Gosli berdiri di belakangnya dengan hormat. Jadi ini pemimpin kita. Melihat ini, wajah seniman bela diri keluarga Teng berubah. Sepertinya pemimpin partai lain telah keluar. Meski begitu, yang mengejutkan mereka adalah pemimpin partai lain masih sangat muda. Mereka tidak dapat mempercayainya. Ketika mereka mendengar ini dan melihat wajah pihak lain dengan jelas, seniman bela diri keluarga Teng berseru seolah-olah mereka disambar petir. 2.394 Apa? Bocah sialan. Itu sebenarnya kamu. Bagaimana mungkin kamu masih hidup? Mereka terlalu kaget karena saling mengenali. Bukankah dia sedang diburu oleh suku perang dan pusat kekuatan dinasti Taiyi yang tak terhitung jumlahnya? Bagaimana mungkin dia masih hidup? Lagipula, dia memiliki bawahan yang sangat kuat. Sial, siapa sebenarnya bocah nakal ini? Mereka sangat terkejut. Sepertinya identitasnya tidak sederhana. Kamu mengenaliku. Itu mudah. Lin Suan mencibir. Apakah kamu bersedia berlutut dan mati? Atau kamu siap untuk dipotong-potong? Aku akan memberimu pilihan. Berlututlah dengan patuh, dan aku akan memberimu kematian cepat. Apa, kamu ingin membunuh kami? Mendengar ini, para penggarap keluarga Teng sangat marah. Para tetua juga mendengus dingin. Berat, aku tidak tahu bagaimana kamu bisa bertahan, dan aku juga tidak tahu kekuatan apa yang kamu miliki. Namun, Anda terlalu naif jika ingin menyerang keluarga Teng. Biar ku beritahu, keluarga Teng adalah keluarga yang tak terkalahkan. Apakah kamu pikir kamu bisa melawan raja-raja keluarga kita yang tak terkalahkan? Raja yang tak terkalahkan memang sangat kuat, tapi aku tidak perlu melawan mereka. Aku hanya perlu membunuhmu. Di mana pemimpin klanmu, suruh dia datang dan mati. Lin Suan tahu bahwa pemimpin klan pasti setuju untuk mengejar pembangkit tenaga listrik itu terakhir kali. Oleh karena itu, dia ingin membunuh pemimpin klan dan sepuluh tetua di depannya. Hanya dengan cara itulah hal itu dianggap balas dendam. Apa, Anda ingin membunuh pemimpin klan kami? Kau mendekati kematian. Pada saat ini, seorang tetua menonjol dan memancarkan aura yang kuat. Energi mengerikan melonjak ke segala arah. Berat, aku akan membunuhmu dulu. Ini adalah tetua ketiga dari partai lain. Dia sangat kuat dan hampir merupakan pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Pada saat ini, dia menonjol dengan aura mengerikan. Sesaat kemudian, dia melayangkan pukulan. Kekuatan mengerikan menghancurkan kehampaan dan langsung bergegas menuju Lin Suan, ingin membunuhnya. Merasakan kekuatan ini, para penggarap keluarga Teng gemetar, namun mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Ini karena mereka merasa kekuatan ini tidak jauh berbeda dengan pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Dia tidak akan bisa menolak. Kau mendekati kematian, karena itu masalahnya, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Lin Suan mencibir dan mengangkat telapak tangannya. Azure Dragon Hand mengembun di tangannya, dan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi ujung jarinya. Saat berikutnya, dia menamparnya. Ledakan. Telapak tangan ini mengandung kekuatan jiwa pedang naga besar dan sangat kuat. Oleh karena itu, dia mampu meledakan tinju menakutkan itu dengan satu tamparan. Tidak hanya itu, telapak naga Azure menyelimuti tetua ketiga dan menghancurkannya menjadi kabut berdarah. Ledakan. Darah memenuhi udara, berceceran di mana-mana. Ledakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang menakutkan saat lubang hitam menyebar dengan cepat. Setelah melihat ini, seniman bela diri keluarga Teng tercengang. Apa? Tetua ketiga terbunuh. Dia terbunuh oleh satu serangan telapak tangan. Bagaimana ini bisa terjadi? Seorang ahli yang akan menjadi maha kuasa yang tiada taranya terbunuh dengan satu serangan telapak tangan. Siapa anak ini? Mereka gemetar memikirkan hal itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa pihak lain begitu kuat? Apakah pihak lain sudah menjadi maha kuasa yang tiada taranya? Sialan, aku akan membunuhmu. Pada saat ini, dua tetua lainnya juga meraum marah. Mereka mencabut pedang dan pedang mereka, dan cahaya di tubuh mereka dengan cepat meledak. Namun, Lin Suan mendengus dingin. Tanda emas berkedip saat dia mengaktifkan teknik rahasia pembakaran jiwa. Segera, keduanya berteriak. Ah! Ah! Penatua kelima, penatua keenam. Ketika seniman bela diri keluarga Teng melihat ini, mereka meraum dengan gila. Apa yang dilakukan pihak lain? Bagaimana pihak lain membuat kedua tetua berteriak gila hanya dengan pandangan sekilas? Teknik macam apa itu? Meski begitu, apa yang mengejutkan mereka masih belum terjadi? Itu karena tubuh tetua kelima dan tetua keenam tiba-tiba berhenti gemetar. Mata mereka kosong dan kehilangan kilau. Bang! Sesaat kemudian, keduanya jatuh dari langit dan mendarat di tanah, menciptakan dua lubang yang dalam. Sesepuh. Mereka meraum dengan gila-gilaan. Penganut tahu yang tak terhitung jumlahnya terbang ke bawah dan menyelamatkan mereka berdua. Namun, kulit kepala mereka mati rasa pada saat berikutnya. Ini karena kedua tetua sudah lama berhenti bernapas. Mereka sudah mati. Kedua tetua itu terbunuh hanya dengan sekali pandang dari pihak lain. Ya Tuhan! Mereka mundur dengan gila-gilaan. Banyak dari mereka yang lebih pemalu menjadi lemah, dan mereka bahkan mengompol. Ini karena teknik ini terlalu menakutkan. Mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Ini mungkin cara seorang raja yang tak terkalahkan membunuh seseorang. Para tetua lainnya juga terkejut. Mereka melebarkan mata karena tidak percaya. Siapa sebenarnya pihak lainnya? Mereka tidak tahu bahwa meskipun hanya sekilas, Lin Suan telah menggunakan seluruh kekuatannya. Selain kekuatan mata dewa rahasia surgawi, dia secara alami dapat membunuh kedua tetua. Yang dia inginkan adalah serangan menggelegar yang benar-benar mengejutkan orang-orang ini. Bagaimana menurutmu? Sekarang, apakah menurut Anda saya memenuhi syarat untuk melawan keluarga Teng? Lin Suan berkata dengan acuh tak acuh. Sekarang, para tetua yang tersisa, berlutut dan minta Bapak Bangsamu keluar dan berlutut untuk menerima kematiannya. Saya bisa mengampuni seluruh keluarga Teng. Suaranya bagaikan guntur, menggetarkan hati semua orang. Mulut dan lidah seniman bela diri keluarga Tengkering, dan tubuh mereka dingin. Mereka yang lemah langsung tergeletak di tanah dengan wajah pucat. Adapun para tetua, wajah mereka disembunyikan. Huff! Pada saat ini, tetua pertama berbicara. Dia mendengus dingin, dan suaranya menyebar ke segala arah seperti guntur. Pertama, dia menenangkan hati semua orang, lalu dia berkata, jangan takut padanya. Ini seharusnya menjadi teknik murid rahasia. Tidak ada gunanya repot-repot membunuh jiwa. Selama jiwa terlindungi, tidak akan ada masalah. Apakah begitu? Sepertinya kamu sangat percaya diri. Lin Suan memandang sesepuh pertama dan mencibir. Pada saat berikutnya, dia mengangkat telapak tangannya, dan pedang ki yang kacau terbang keluar dan menebas di depannya. Pedang itu terlalu menakutkan. Langit langsung terbelah menjadi dua, dan aura menakutkan membuat semua orang gemetar. Pupil mata tetua pertama mengerut. Dia tidak menyangka pihak lain akan begitu tegas. Dia menyerang tanpa ragu-ragu. Sial, pergilah. Bagaimanapun juga, dia adalah tetua pertama. Dia adalah tokoh dikdaya yang tiada taranya, dan dia bahkan memiliki kekuatan garis darah ular yang melonjak. Oleh karena itu, dia tidak akan mengaku kalah begitu saja. Pada saat berikutnya, dia meraung dan langsung mengaktifkan kekuatan garis darahnya. Dia tahu bahwa pihak lain adalah musuh besar, jadi dia tidak berani gegabuh. Ledakan. Dia menyerang dengan telapak tangannya, dan bayangan ilusi ular melonjak muncul di langit. Ia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Itu memblokir pedang ki yang kacau dan mengejutkan. Ledakan. 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 Energinya meledak, dan ruang di sekitarnya terus runtuh, namun masih terhalang. Besar. Tetua pertama akhirnya memblokirnya. Melihat pemandangan ini, semua orang berteriak ketakutan. Seniman bela diri keluarga Teng begitu gembira hingga mereka menangis. Pasalnya, mereka merasa masih ada harapan bagi keluarga Teng. Tidak peduli seberapa kuat pemuda itu, dia tidak bisa menandingi tetua pertama. Di sisi lain, Hui Dao dan dua lainnya yang berada di samping Lin Suan mencibir. Ini karena mereka tahu bahwa ketua Allah mereka tidak hanya mampu melakukan hal ini. Tetua pertama pihak lain mungkin tidak beruntung. 2395 Benar saja, pada saat berikutnya, cahaya pedang di tubuh Lin Suan menjadi lebih terang. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya menerangi seluruh langit. Pedang itu seolah mampu membelah langit dan bumi. Ledakan. 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 Langit berguncang, bumi bergetar, dan gunung-gunung di kejauhan bergemuruh. Apa? Teknik pedang ini sangat menakutkan. Ini sebenarnya bisa menimbulkan fenomena di langit dan bumi. Wajah seniman bela diri keluarga Teng menunjukkan ekspresi yang mengerikan ketika mereka melihat ini. Tetua agung keluarga Teng juga memasang ekspresi serius di wajahnya. Dia meraung dengan marah, dan energi di tubuhnya bergerak cepat. Dia tidak berani gegabuh sama sekali. Selanjutnya, cahaya tak berujung berkumpul di atasnya dan membentuk seekor ular terbang yang berputar di kehampaan. Ia melaju di atas awan dan kabut, dan aura menakutkannya menyelimuti langit. Ledakan. 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 Tubuhnya yang besar menekan linsuan seolah ingin menghancurkannya. Pada saat ini, tetua agung itu akhirnya menggunakan kekuatan garis darahnya dan memanggil gambar ilusi ular terbang. Kekuatan itu begitu kuat hingga mengejutkan semua orang. Ledakan. 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 Ular terbang itu menyelimuti sekeliling. Kabut beracun yang menakutkan menyebar, dan aura pembunuh membubung ke langit. Para seniman bela diri di kejauhan juga dengan cepat mundur. Mereka mundur ke formasi klan dan mengawasi dengan tenang. Anak muda, pergilah ke neraka. Tetua agung itu meraung dengan marah, dan gambaran ilusi ular terbang di atas kepalanya benar-benar meletus. Linsuan juga mengerutkan kening. Dia harus mengakui bahwa tetua agung itu memang tangguh. Kekuatan garis darah sang tetua agung telah meletus pada saat ini, dan dia merasakan sedikit ancaman. Namun demikian, dia mencibir pada saat berikutnya, dan auman naga terdengar dari tubuhnya. Di langit, aura dingin langsung padam, dan gas beracun yang menakutkan juga tertiup angin kencang. Berdengung. Pedang itu mengguncang sembilan langit dan sepuluh bumi. Pedang ki yang mengejutkan turun dari langit seperti cahaya abadi, dan meruntuhkan seluruh langit. Tetua agung itu terkejut karena dia menyadari bahwa pedang kilauannya lebih kuat dari sebelumnya. Dalam kepanikan, dia meraung lagi dan mengaktifkan kekuatan garis darahnya. Ledakan. 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 Di langit, terdengar tabrakan hebat. Cahaya menakutkan menerangi seluruh langit, menyebabkan semua orang tidak bisa membuka mata sama sekali. Setelah serangan pertama, tetua agung itu dengan cepat mundur. Meski begitu, gambaran ilusi ular terbang melingkari dirinya dengan erat. Agar dia tidak terluka parah. Di sisi lain, Lin Suan mendengus dingin. Dia tidak mundur. Sebaliknya, dia menyerang ke depan. Weng. Pedang jurang naga kuno muncul di udara, merobek kehampaan. Penyegelan setan. Pedang itu membubung ke langit. Bahkan dengan formasi yang luar biasa, seniman bela diri keluarga Teng masih bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Di langit, awan yang tak terhitung jumlahnya tertembus secara langsung, dan retakan besar muncul. Cahaya pedang yang menakutkan itu seperti gunung, mengjulang ke langit. Peng. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi segel besar, menutup langit sepenuhnya. Ular melonjak meraung dengan marah dan menghantam celah di sekitarnya. Namun, masing-masing pedang ki itu seperti gunung berjari lima. Mereka sangat menakutkan dan tidak dapat dipecah belah sama sekali. Huh. Surga yang runtuh. Pedang lain muncul di langit, dan langit di depannya langsung runtuh. Ular melonjak terkoyak oleh kekuatan yang menakutkan. Engah. Hantu ular melonjak dihancurkan, dan tetua agung terlempar, batuk darah. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Lawannya telah menghancurkan soaring serpen miliknya dengan begitu mudah. Bagaimana ini mungkin? Itulah kekuatan garis keturunannya. Pemberontakan yang kacau. Lin Suan berteriak dengan dingin, dan bayangan pedang kabur muncul di tubuhnya. Puluhan juta pedang ki saling bersilangan dan menyerang ke depan. Langit langsung hancur, dan tetua agung diselimuti oleh cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. Bang, bang, bang. Sebagian dunia telah ditembus. Para tetua meraung marah dan menyerang dengan sekuat tenaga, ingin menghancurkan badai. Mereka harus menyelamatkan tetua agung. Adapun formasi roh di sekitarnya, mereka mulai bergetar hebat. Bahkan, retakan bahkan muncul di beberapa tempat. Astaga. Ketika semuanya lenyap, tetua agung berlumuran darah. Lebih dari separuh tubuhnya telah terpotong. Saat ini, dia sedang menghembuskan nafas terakhirnya. Apa, bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang tercengang saat melihat ini. Mereka tidak percaya sama sekali. Kamu sama sekali bukan tandinganku. Beritahu leluhurmu untuk keluar dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena membunuh kalian semua. Jika kamu ingin patriar kami keluar, kamu harus membunuhku. Tetua agung meraung dengan marah. Wajahnya ganas, dan kekuatan garis darah di tubuhnya mulai membara. Sepertinya dia ingin bertarung sampai mati. Melihat ini, Lin Suan mendengus dingin. Apakah menurutmu aku tidak berani melakukannya? Pedang logam. Lin Suan berteriak dengan dingin. Dia mengayunkan pedang kuno di tangannya, dan cahaya kemasan bersinar secepat kilat. Uff! Kepala tetua agung terbang. Pedang ini terlalu cepat dan sangat tajam. Tidak mungkin untuk mencegahnya. Bahkan pembangkit tenaga listrik yang tiada tarahnya tidak bisa mengelak sama sekali. Terlebih lagi, tetua agung terluka parah. Jadi dia terbunuh oleh pedang. Teknik pedang apa ini? Bagaimana hal itu bisa begitu menakutkan? Seniman bela diri keluarga Teng merasa ngeri. Para tetua lainnya juga merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Lin Suan mendengus dingin, tapi Hui Dao dan yang lainnya terkejut. Sepertinya ini adalah pedang logam dari pedang lima elemen istana abadi. Ini adalah teknik budidaya tingkat surga. Astaga, sudah berapa lama sejak kepala kuil datang menemui kita. Meskipun ini hari pertama berkultivasi, mungkin baru beberapa bulan berlalu. Untuk bisa menggunakan pedang logam sedemikian rupa, bakatnya terlalu menantang surga. Saat ini, Hui Dao, Pea Kok, dan Guili terkejut. Mereka menyadari bahwa ketua balai mereka terlalu menakutkan. Bahkan para penatua dan diaken di kapal setan hitam pun terkejut. Seratus seniman bela diri elit sangat bersemangat. Terlalu kuat. Tuan kuil mereka terlalu kuat. Hal ini membuat darah mereka mendidih. Setelah membunuh tetua agung dengan satu pedang, pedang ki di tubuh Lin Suan tidak melemah. Sebaliknya, hal itu menjadi lebih kejam. Itu menutupi seluruh langit, dan pedang ki yang menakutkan bersiul. Seniman bela diri keluarga Teng sangat pucat. Sialan, bunuh dia, bertarunglah dengannya. Beberapa orang dalam formasi mengertakkan gigi. Ledakan, ledakan, ledakan. Mereka dengan cepat mengaktifkan formasi pembunuhan mereka. Satu demi satu, formasi pembunuhan yang mengejutkan menyerbu. Sebagai keluarga raja yang tak terkalahkan, keluarga Teng sangat menakutkan. Mereka memiliki banyak formasi pembunuhan. Lima formasi pembunuhan diaktifkan dalam sekejap. Salah satunya berwarna merah seperti darah dan membawa api yang memenuhi langit. Yang lainnya berwarna hitam seperti tinta dan tampak seperti awan iblis yang bergulung. Ada juga pedang ki yang memenuhi langit, cahaya pedang yang menakutkan, serta guntur dan kilat yang dahsyat. Lima formasi pembunuhan menyelimuti Lin Suan dalam sekejap, berniat untuk membunuhnya sepenuhnya. Momentumnya sangat menakutkan. Saat ini, mereka berlima menyerang bersama, dan mereka bisa membunuh yang maha kuasa. Oleh karena itu, seniman bela diri keluarga Teng yang bertanggung jawab atas pembunuhan mengungkapkan ekspresi garang. Berdengung. Lin Suan juga tidak ragu-ragu. Dalam sekejap, dia mengaktifkan domain pedang naga. Domain tersebut terus berkembang dan langsung menyelimuti lima formasi pembunuhan. Ribuan pedang kiterbang dengan cepat dan langsung menembus lima formasi pembunuhan. Tak hanya itu, ribuan seniman bela diri di lima formasi pembunuhan pun tewas seketika. Ledakan, 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 langit terbelah, dan lubang hitam muncul satu demi satu. Darah memercik. Semua orang tercengang dengan apa yang mereka lihat. Para tetua keluarga Teng meraung dengan gila. Tidak, brengsek, hentikan. 2396. Para tetua keluarga Teng meraung dengan gila. Tidak, brengsek, hentikan. Bunuh dia, kita harus membunuhnya. Tidak peduli berapapun harga yang harus kita bayar, kita harus membunuhnya. Pada saat ini, tetua kedua meraung. Matanya merah dan penuh kegilaan. Para tetua lainnya juga dipenuhi dengan niat membunuh. Lebih banyak pembudidaya dari keluarga Teng bergegas mendekat. Huff. Melihat ini, Lin Xuan mendengus dingin dan mengarahkan pedangnya ke langit. Di sampingnya, Hui Dao, Pea Kok, dan Guili menonjol dan memancarkan aura yang menakutkan. Tidak hanya itu, Xing Tian juga mengambil langkah maju. Aura di tubuhnya seperti gunung iblis purba, menekan ke bawah. Naga suci berwarna merah tua berubah menjadi naga dewa dan meraung. Kekuatan garis keturunan para pembudidaya keluarga Teng bergetar. Apa? Kamu ingin bertarung? Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan menghancurkan keluarga Teng hari ini? Pedang yang mengarah ke tubuh Lin Xuan menjadi lebih mempesona. Di langit, kapal setan hitam perlahan turun. Seratus petani muda melompat dari kapal. Mereka terbang dengan cepat dan aura di tubuh mereka tiba-tiba meletus. Mereka terlalu bersemangat dan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sekarang setelah mereka menerima perintah Lin Xuan, mereka segera bergegas keluar. Mereka bukan satu-satunya. Lusinan Diaken dan Penatua juga keluar bersama. Aura di tubuh mereka semakin kuat. Untuk sesaat, sosok di belakang Lin Xuan penuh sesak. Masing-masing dari mereka sangat gagah berani. Sial, kenapa dia punya banyak orang? Orang-orang dari keluarga Teng benar-benar tercengang. Masing-masing mulai gemetar. Bahkan murid orang tua pun menyusut. Aura yang maha kuasa. Satu, dua, tiga, empat, lima, dan seterusnya. Astaga, bagaimana ini mungkin? Sangat banyak. Mereka menyadari bahwa ada beberapa yang maha kuasa di sisi lain. Selain itu, aura para kultifator muda juga sangat menakutkan. Ini adalah sekelompok jenius, sekelompok pembangkit tenaga listrik. Sial, siapa anak ini? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Para pembudidaya keluarga Teng tercengang dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Mereka tidak berani bergerak lagi. Memang benar, mereka memiliki lebih banyak orang, tetapi kekuatan mereka secara keseluruhan tidak sebanding dengan pihak lain. Kecuali jika mereka membiarkan semua prajurit klan Teng keluar dan menggunakan apa yang disebut kartu truf mereka. Kalau begitu, mereka mungkin bisa membunuhnya. Namun, agar pihak lain dapat mengirimkan begitu banyak pembudidaya dalam sekejap, kekuatan di belakang mereka pasti lebih menakutkan. Faktanya, dia bahkan telah melampaui mereka. Jika mereka benar-benar menyinggung sosok seperti itu, keluarga Teng akan mengalami kesulitan di masa depan bahkan jika mereka membunuh orang-orang itu. Hal ini terutama terjadi ketika mereka melihat senyum misterius di wajah Lin Suan. Mereka sangat ketakutan. Anda berani menyerang kami. Anda benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Hantu Li mencibir. Para seniman bela diri dari keluarga Teng menelan ludah. Tetua keluarga Teng memasang ekspresi muram di wajahnya. Siapa tahu, suara dingin terdengar dari dalam keluarga Teng. Kemudian, kekuatan mengerikan merobek awan, dan sesosok tubuh melangkah di udara. Setelah melihat orang ini, seniman bela diri keluarga Teng berbalik dan berseru. Kepala keluarga. Salam kepada Patriark. Selamat datang, Patriark. Senang sekali umat manusia ada di sini. Seniman bela diri keluarga Teng meraum marah. Bahkan para tetua menghela nafas lega. Ini karena leluhur mereka adalah makhluk yang sangat menakutkan. Lin Suan menyipitkan matanya. Pihak lain akhirnya muncul. Saat dia melangkah maju, sosok lain muncul di langit. Itu adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah putih dan rambut hitam disampirkan di belakang punggungnya. Matanya panjang dan sipit, dan bersinar terang. Aku terkejut kamu masih hidup. Kekuatan Anda juga di luar dugaan saya. Mengapa kita tidak membiarkan masalah ini saja? Bagaimana kalau kita masing-masing mengambil langkah mundur? Kepala keluarga Teng memandang Lin Suan dan berkata dengan suara yang dalam. Ambil langkah mundur. Mendengar ini, para tetua keluarga Teng terkejut. Para seniman bela diri juga gempar. Apakah keluarga Teng akan mengaku kalah? Ini benar-benar sebuah terobosan. Keluarga Teng adalah keluarga raja yang tak terkalahkan. Mereka belum pernah menyerah pada siapapun sebelumnya. Sekarang, mereka benar-benar menyerah pada seorang pemuda. Ini sungguh sulit dipercaya. Meskipun demikian, ketika mereka melihat banyak tokoh besar yang menakutkan di belakang pemuda itu, mereka terdiam. Mundur selangkah. Lin Suan mencibir ketika mendengar ini. Ketika kamu mengirim pembangkit tenaga listrik keluarga Teng untuk membunuhku, pernahkah kamu berpikir untuk mengambil langkah mundur? Sekarang setelah kamu melihat kekuatanku, kamu menyuruhku mundur selangkah. Apakah menurut Anda ada hal yang baik di dunia ini? Hari ini, kamu dan para tetua ini harus mati. Apa? Begitu dia mengatakan itu, semua seniman bela diri keluarga Teng tercengang. Pihak lain terlalu sombong. Keluarga Teng sudah menyerah, tapi pihak lain masih pantang menyerah. Dia ingin membunuh kita. Dia bahkan ingin membunuh leluhur kita. Dia bertindak terlalu jauh. Mereka meraung dengan marah. Wajah kepala keluarga Teng menjadi gelap. Anak muda, jangan terlalu sombong. Jangan berpikir bahwa Anda bisa melawan keluarga Teng hanya karena Anda bisa memanggil begitu banyak pembangkit tenaga listrik. Fondasi keluarga Teng bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Apakah begitu? Bukankah dia hanyalah raja yang tak terkalahkan? Biarkan dia keluar dan lihat apakah saya punya cara untuk menghadapinya. Lin Suan tidak peduli sama sekali. Berdengung. Matanya menjadi sangat dingin, dan aura di tubuhnya tiba-tiba meledak. Dia mengarahkan pedang panjangnya ke depan. Hentikan omong kosong itu dan mati. Dia menebas dengan pedangnya, dan cahaya pedang yang besar menyebabkan seluruh langit bergetar. Keras kepala. Hari ini, aku akan menekanmu. Kepala keluarga Teng juga sangat marah. Selanjutnya, dia melambaikan lengan bajunya dan menepuk telapak tangannya. Seketika, seekor ular terbang berwarna ungu terbang keluar. Bayangan ular itu terus tumbuh di langit seperti gunung. Sangat menakutkan. Tubuhnya yang sangat besar memenuhi langit, menghancurkan ruang, dan bertabrakan dengan pedang ki dengan kejam. Ledakan. Suara yang menggemparkan bumi menyebar ke segala arah. Seniman bela diri keluarga Teng memuntahkan setegup darah dan terus mundur. Itu terlalu menakutkan. Energi yang dihasilkan saja sudah cukup untuk membuat mereka tidak mampu menahannya. Semua orang mundur ke formasi pertahanan. Beberapa tetua berteriak dengan gila, dan mereka juga terus mundur. Di sisi lain, Hui Dao dan yang lainnya juga mundur ke kapal hitam besar itu. Di depan mereka, hanya kepala keluarga Teng dan Lin Suan yang tersisa. Ledakan. Ledakan. Melihat anggota klannya telah mundur, kepala keluarga Teng tidak lagi memiliki keraguan. Cahaya di tubuhnya menjadi lebih menakutkan. Lin Suan seperti dewa pedang, dan serangannya berani dan tidak terkendali. Keduanya bertarung dengan gila-gilaan seolah-olah dua dewa telah turun ke dunia fana. Ledakan. Lin Suan meninju, dan langit dipenuhi cahaya. Tinju menakutkan itu berubah menjadi matahari hitam dan terdorong secara horizontal di langit. Tinju matahari yang membakar langit. Ini adalah kemampuan ilahi suku perang. Ketika muncul di tangan Lin Suan, itu sangat menakutkan. Huff. Lihat aku melahap mataharimu. Kepala keluarga Teng mengulurkan sepuluh jarinya, yang berubah menjadi sepuluh ular ganas yang menari-nari di langit. Masing-masing ular itu memiliki panjang tiga kilometer dan menghancurkan kehampaan. Saat ini, sepuluh ular itu bergerak bersama seolah-olah mereka akan menghancurkan dunia. Mengaum, mengaum, 2397. Setiap Teng Senake memiliki panjang seribu kaki. Tubuh besar mereka berputar di udara dan menghancurkan kehampaan. Pada saat ini, sepuluh ular Teng bergerak bersama seolah-olah mereka akan menghancurkan dunia. Mengaum, mengaum, mengaum. Sepuluh ular Teng ungu melambai di langit, membuka mulutnya yang berdarah dan menelan semua matahari hitam di langit. Adegan ini terlalu menakutkan, seolah-olah mereka akan melahap dunia. Para seniman bela diri keluarga Teng bertepuk tangan dan bersorak. Setelah Lin Suan melihat ini, dia mencibir. Jadi bagaimana jika mereka menelan teknik tinjunya? Lihat aku menyempurnakan Teng Senakesmu. Saat dia berbicara, dia mengulurkan telapak tangan dan meraihnya. Telapak tangan ini sangat menakutkan. Itu terus tumbuh semakin besar, mencakup seluruh dunia. Orang tidak dapat melihat akhirnya. Tidak hanya itu, matahari, bulan, dan bintang berputar di telapak tangannya. Itu sangat misterius. Telapak tangan ilahi matahari bulan. Ini juga merupakan kemampuan ilahi yang menakutkan. Pada saat ini, Lin Suan menggunakan jiwa pedang naga besar lagi. Ledakan, ledakan, ledakan. Telapak tangan ilahi matahari bulan jatuh tanpa ampun dan menyelimuti sepuluh ular Teng di langit. Suara mendesing. Gelombang udara bergulung dan cahaya bersinar. Matahari, bulan, dan bintang berputar seolah mampu menghancurkan segalanya. Sepuluh ular Teng meraung dengan ganas dan melakukan serangan balik dengan ganas. Namun, tubuh mereka mulai pecah. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh mereka. Kemudian, mereka meledak dengan keras. Antara langit dan bumi, kis spiritual yang tak terhitung jumlahnya muncul. Sepuluh Teng ular telah menghilang. Apa? Mereka hancur. Bagaimana ini mungkin? Seniman bela diri keluarga Teng tidak dapat mempercayainya. Namun, saat berikutnya, mereka berteriak. Ini karena mereka menyadari bahwa setelah telapak tangan menghancurkan sepuluh ular Teng, telapak tangan itu sekali lagi menyambar pemimpin klan mereka. Berdengung. Dalam sekejap, telapak tangan ilahi bulan matahari muncul di depan pemimpin klan keluarga Teng. Energi mengerikan itu langsung memecahkan kehampaan. Ah, sialan, tersesat. Pemimpin klan keluarga Teng meraung dengan ganas. Pola misterius muncul di tubuhnya dan kekuatan garis keturunannya juga diaktifkan. Pada saat ini, dia seperti raja iblis, melawan telapak tangan ilahi bulan matahari di langit. Berdengung. 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 Telapak tangan ilahi matahari bulan tidak terbatas dan misterius. Ia benar-benar meraih pemimpin klan keluarga Teng dan perlahan-lahan menutup kelima jarinya. Akhirnya ditutup total. Pemimpin klan. Ketika prajurit keluarga Teng melihat pemandangan ini, mereka meraung dengan ganas. Jantung para tetua keluarga Teng berdebar kencang. Mereka tidak berani membayangkan pemimpin klan mereka telah ditangkap oleh pihak lain. Alasannya adalah karena kekuatan matahari, bulan dan bintang terlalu menakutkan. Bahkan seorang ahli yang tiada taranya pun akan terluka. Ledakan. Saat mereka memutuskan untuk mengambil tindakan dan menyelamatkan pemimpin klan bersama-sama, situasi di depan mereka berubah lagi. Telapak tangan yang awalnya tertutup perlahan terbuka pada saat ini, dan sesosok tubuh keluar dengan cepat. Bocah sialan, saya akan membunuh kamu. Aku pasti akan mencabik-cabikmu. Orang yang bergegas keluar adalah kepala keluarga Teng. Rambutnya acak-acakan saat ini, dan jubah putihnya robek, memperlihatkan baju besi biru. Ada kuali tripot iblis hitam di atas kepalanya, yang menimbulkan api iblis yang mengerikan. Tidak hanya itu, ada juga ular melonjak yang menakutkan melingkari tubuhnya. Bocah, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Suara Teng Klan Patriark terdengar dingin saat dia mengepalkan tinjunya. Tiba-tiba, bayangan ular melonjak di belakangnya mengalir ke tangannya dan berubah menjadi tombak panjang berwarna ungu. Bocah, kamu akan membayar harga atas tindakanmu. Kepala keluarga Teng mengayunkan tombak panjang ungu di tangannya, dan kekosongan di depannya benar-benar terbelah. Kekuatan mengerikan dibebankan pada Lin Suan. Lin Suan menggunakan pedang kuno jurang naga untuk melawannya. Keduanya bertengkar lagi. Pada langkah ke-99, pedang kuno Lin Suan tiba-tiba memancarkan cahaya, dan dua rune menghilang. Adapun kekuatan itu, langsung meledak. Ledakan. Pedang itu menebas dan bertabrakan dengan tombak panjang ungu, menyebabkan retakan muncul pada tombak panjang ungu itu. Tiga tebasan lagi dilakukan, dan tombak panjang ungu itu langsung hancur. Adapun kepala keluarga Teng, dia terus mundur. Berengsek, bagaimana ini bisa terjadi? Wajah kepala keluarga Teng menjadi gelap, dan yang lainnya tercengang. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana pihak lain menekan patriark mereka lagi? Mereka tidak percaya sama sekali. Berdengung. Bayangan pedang berbentuk naga muncul di tangan kiri Lin Suan lagi, dan dia langsung berbalik ke arah kuali tripot iblis hitam. Pedang itu memotong kuali tripot iblis hitam menjadi dua. Uff! Kuali tripot iblis hitam awalnya merupakan harta pertahanan dan sangat kuat. Namun, setelah dipotong menjadi dua, kepala keluarga Teng langsung terkena dampaknya. Dia memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang. Kesempatan bagus. Ketika Lin Suan melihat ini, tubuhnya melintas, dan dia menyerang ke arah sang patriark. Rune berkedip di mata kirinya. Hantu cahaya mengambang terbang keluar dan segera menarik jiwa sang patriark ke dalam ilusi. Kemudian, dia menyerang dengan kedua pedangnya dan menebas tubuh sang patriark. Dalam sekejap, tubuh kepala keluarga Teng ambruk, dan pinggangnya bahkan dipotong menjadi dua. Darah muncrat, mewarnai langit menjadi merah. Seniman bela diri keluarga Teng benar-benar gila. Patriark mereka terbelah dua oleh pedang. Sungguh sulit dipercaya. Ah! Kepala keluarga Teng meraung dengan ganas di langit. Tak lama kemudian, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Bayangan ular ungu yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di separuh tubuhnya, dan mereka dengan cepat terjalin. Tubuhnya yang terpenggal benar-benar sembuh kembali. Suara mendesing. Saat berikutnya, tubuh kepala keluarga Teng muncul di kejauhan. Dia terengah-engah, dan wajahnya sangat pucat. Namun, matanya sangat ganas dan memancarkan cahaya ungu. Brengsek! Kepala keluarga Teng sangat marah. Jika dia tidak memiliki garis darah Teng Snake, dia akan terbunuh oleh pedang ini. Di sisi lain, Lin Suan juga mengerutkan kening saat melihat ini. Dia belum mati. Apalagi tubuhnya sudah sembuh. Teknik apa ini? Ini sangat aneh. Anak muda, ini adalah kekuatan garis keturunan ular Teng, semacam kemampuan ilahi. Selama cederanya tidak fatal, biasanya bisa sembuh. Hei itu menjelaskan melalui transmisi suara. Ular Teng memiliki kemampuan ilahi yang luar biasa. Lin Suan terkejut. Ini setara dengan tubuh abadi. Namun, jika pukulannya fatal, dia pasti akan terbunuh. Bahkan jika sang patriark bisa menyembuhkan, itu mungkin tidak ada gunanya. Suara mendesing. Di depannya, kepala keluarga Teng mengeluarkan beberapa pil dari cincin interspatial dan dengan cepat menelannya. Ia juga mengonsumsi ganoderma ungu dan sebotol cairan hitam. Kemudian, kekuatan fisiknya yang habis dan luka-lukanya dengan cepat sembuh. Penyembuhan. Terus. Serangan pedang ini cukup untuk membunuhmu. Melihat sang patriark telah pulih, Lin Suan tidak maju untuk menghentikannya sama sekali. Dia menarik nafas dalam-dalam, dan cahaya dingin yang menusuk tiba-tiba muncul dari matanya. Kemudian, pedang naga besar di tangan kirinya dan pedang jurang naga kuno di tangan kanannya bergabung menjadi satu. Berdengung. Dia memegang pedang dengan kedua tangannya dan menebasnya. Ular menelan langit dan bumi. Di sisi lain, kepala keluarga Teng juga melancarkan serangan yang sangat kuat. Seluruh tubuhnya berputar dan berubah menjadi ular ungu besar di langit. Tingginya 50 ribu meter, lalu menukik ke bawah. Ular itu membuka mulutnya dan langsung menelan seluruh dunia. Langit langsung menjadi gelap, dan hanya cahaya pedang tak berujung yang berkedip-kedip. 2398 Semua orang, termasuk seniman bela diri dari keluarga Teng, berseru kaget. Di sisi lain, Hui Dao dan yang lainnya mengerutkan kening. Pemimpin Klan Teng dia begitu sombong hingga berani melahap semuanya. Apakah dia tidak takut mati karena makan berlebihan? Benar saja, sebelum mereka sempat bergerak, cahaya pedang yang menusuk di langit bertabrakan dengan ular piton raksasa tersebut. Ledakan, 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 suara nyaring bergema ke segala arah seperti suara guntur. Kegelapan di sekitar dengan cepat memudar. Langit menjadi cerah kembali, bahkan terjadi hujan darah yang berjatuhan dari langit. Pemimpin Klan keluarga Teng berteriak kesakitan saat tubuhnya terbelah. Ular terbang raksasa yang ia ubah menjadi terbelah oleh pedang. Ah! Pemimpin Klan keluarga Teng berteriak dengan ganas saat kedua bagian tubuhnya berguling di langit, membentuk bayangan ular yang tak terhitung jumlahnya yang berputar-putar satu sama lain. Mereka akan dipertemukan kembali. Huff! Lin Suan mendengus dingin. Bagaimana dia bisa memberikan kesempatan seperti itu kepada pemimpin Klan? Selanjutnya, dia mengaktifkan teknik rahasia pembakaran jiwa di mata kanannya dan membakar jiwa pemimpin Klan. Ah! Pemimpin Klan keluarga Teng berteriak kesakitan saat tubuhnya berguling di udara. Tidak mungkin baginya untuk waspada terhadap serangan jiwa semacam ini. Pada saat yang sama, pedang panjang Lin Suan memancarkan cahaya menyilaukan lagi. Dia mengayunkan pedangnya ke kepala pemimpin Klan. Ledakan, 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 cahaya mengerikan bergetar saat pedang itu menebas kepala pemimpin Klan. Selain itu, penciptaan jiwa yang dihasilkan oleh teknik rahasia pembakaran jiwa juga efektif. Jiwa pemimpin Klan keluarga Teng terbakar abis. Kali ini, bahkan jika dia memiliki tubuh yang abadi, dia tidak akan mampu bertahan. Benar saja, di saat berikutnya, tubuh pemimpin Klan keluarga Teng menegang di langit dan jatuh ke tanah. Pemimpin Klan. Melihat ini, seniman bela diri keluarga Teng tercengang. Para tetua keluarga Teng juga tercengang. Apa yang telah terjadi, pemimpin Klan mereka memiliki garis keturunan ular terbang paling murni dan dikenal sebagai tubuh abadi. Tidak peduli seberapa parah lukanya, dia masih bisa pulih. Namun, pemimpin Klan mereka tidak bergerak dan tidak bereaksi sama sekali. Mungkinkah pemimpin Klan mereka terbunuh? Memikirkan hal ini, mereka tersentak. Bagaimana ini mungkin? Astaga! 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 Di langit, para tetua bergerak cepat dan tiba di samping pemimpin Klan mereka dalam sekejap. Mereka dengan cepat merasakan pemimpin Klan-pemimpin Klan. Saat berikutnya, kulit kepala mereka mati rasa. Pemimpin Klan. Mereka meraum dengan gila-gilaan, karena mereka menemukan bahwa aura kepala Klan sudah hilang, tubuhnya sedingin es. Kekuatan hidupnya jelas padam. Tidak, sialan, aku tidak percaya. Sang Patriark memiliki tubuh yang abadi. Mereka meraum dengan gila-gilaan. Di kejauhan, seniman bela diri keluarga Teng tercengang. Huh! Lin Suan mendengus dingin. Tubuh abadi apa, di bawah roh pedang naga agung dan mata dewa rahasia surgawi, semuanya akan hancur. Selanjutnya terserah kalian kawan-kawan tua. Berlututlah dengan patuh dan aku akan memberimu kematian cepat. Suara Lin Suan dingin, dan pedang panjang di tangannya bersinar lagi. Ah! Para tetua meraum dengan marah. Mereka benar-benar sudah gila. Mereka sudah bertindak terlalu jauh. Bertarunglah dengannya. Tujuh atau delapan tetua yang tersisa meraum ke langit dan menyerbu. Ledakan, ledakan. Terjadilah pertempuran besar. Namun, Lin Suan tidak menahan diri. Pada saat ini, mata ilahi takdir surgawi, roh pedang naga besar, dan pedang jurang naga kuno dimanfaatkan sepenuhnya olehnya. Kecepatannya seperti hantu, muncul dan menghilang secara tak terduga. Dalam sekejap mata, dia telah membunuh lima orang tua. Tiga tetua yang tersisa melarikan diri dengan gila-gilaan. Dengan dua tebasan lagi, dua tetua lainnya terbelah dua di langit. Pada akhirnya, hanya penatua kedua yang tersisa. Dia juga seorang maha kuasa yang tiada taranya. Saat ini, tubuhnya berlumuran darah, dan matanya merah seperti setan. Dia tidak menyangka pihak lain menjadi begitu kuat sehingga dia bisa membunuh begitu banyak tetua dalam sekejap mata. Dia tidak bisa mempercayainya. Dia tidak bergerak. Sebaliknya, dia meraung dengan gila. Leluhur hebat. Penatua tertinggi. Dia sangat takut. Dia tahu bahwa dia sama sekali bukan tandingan pihak lain. Namun, keluarga Teng tidak sesederhana itu. Mereka punya yayasan sendiri. Benar saja, beberapa aura kuat terbangun di tengah suara itu. Aura ini terlalu menakutkan. Itu seperti binatang prasejarah yang menghancurkan kehampaan. Itu bahkan lebih menakutkan daripada para tetua sebelumnya dan kepala keluarga Teng. Para tetua fosil hidup telah keluar. Melihat ini, seniman bela diri keluarga Teng berseru. Mereka tahu keluarga Teng baik-baik saja. Masing-masing fosil tua yang hidup ini telah hidup selama lebih dari 3.000 tahun. Dapat dikatakan bahwa mereka sangat menakutkan. Biasanya, mereka tidak akan keluar. Mereka hanya akan bergerak ketika keluarganya dalam bahaya. Sekarang setelah mereka keluar, mereka bisa menekan segalanya. Kelima tetua fosil hidup berdiri di udara. Rambut mereka tergerai sampai ketumit, dan wajah mereka penuh dengan perubahan kehidupan. Mereka bersandar pada tongkat, dan tubuh mereka gemetar. Namun demikian, ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka dan bahkan kepala keluarga Teng yang terbunuh, mereka semua sangat marah. Mereka meraung ke langit, dan tubuh mereka meledak dengan aura dingin yang menggigit. Mata mereka yang keruh langsung menjadi tajam seperti lampu ilahi, dan sangat menyilaukan. Siapa kamu? Lima fosil hidup menatap linsuan dan seniman bela diri di belakang linsuan. Mereka mengerutkan kening dengan sangat erat. Berdengung. Tiba-tiba, awan dan kabut bergulung di langit. Wajah manusia yang besar muncul. Wajah manusia ini sangat jahat. Kelihatannya seperti manusia, tapi bersisik. Khususnya, matanya berwarna ungu dan berkedip dengan cahaya aneh. Begitu wajah manusia ini muncul, auranya bahkan lebih mengerikan dari gabungan lima fosil hidup. Ini karena aura raja yang tak terkalahkan. Salam, leluhur agung. Pada saat ini, sepuluh juta seniman bela diri dari keluarga Teng dengan hormat membungkuk dan memberi selamat kepadanya. Bahkan lima fosil tua yang hidup di langit membungkuk satu demi satu. Ini karena wajah manusia ini adalah proyeksi dari leluhur besar keluarga Teng mereka, seorang raja yang tak terkalahkan. Di langit, begitu wajah manusia raja yang tak terkalahkan muncul, mata ungunya menembakkan dua sambaran petir ungu yang menghantam linsuan. Isinya kekuatan dan kemauan raja yang tak terkalahkan, dan itu sangat menakutkan. Orang-orang di sekitarnya terkejut, dan bahkan huyidao dan yang lainnya merasa kedinginan. Linsuan mendengus dingin. Dengan lambayan tangannya, tulang tangan orang suci itu muncul di atas kepalanya, memancarkan aura seorang suci. Dalam sekejap, dua petir ungu itu hancur. Sesaat kemudian, ekspresinya menjadi sangat dingin. Pada saat yang sama, Sintian, yang berada di sampingnya, juga berteriak dengan marah dan menonjol. Sangat baik, beraninya kamu menyerang Tuan Mudaku. Kamu mau mati, suaranya seperti guntur, dan mengguncang sekeliling. Ini adalah aura seorang suci. Di langit, wajah manusia iblis mengabaikan Sintian. Sebaliknya, ia menatap tulang tangan orang suci itu. Saat berikutnya, matanya bersinar terang. Dia tidak menyangka akan menemukan harta karun seorang suci. Mungkin ini adalah kesempatan bagiku untuk menerobos. Berdengung. Di samping wajah manusia, sebuah tangan menakutkan muncul dan meraih ke bawah seolah ingin meraih tulang tangan orang suci itu. Kau mendekati kematian. Melihat ini, wajah Linsuan menjadi gelap sepenuhnya. Di belakangnya, seorang tetua istana abadi melambaikan tangannya saat melihat ini. 2399 Suara mendesing. Sebuah cermin hitam muncul di langit dan melayang di atas kepalanya. Kemudian, seberkas cahaya hitam terbang keluar. Itu meledak ke arah telapak tangan menakutkan di langit. Ledakan. Telapak tangan itu langsung tertusuk. Kemudian, energi itu berubah menjadi ki spiritual dan menghilang dalam kehampaan. Melihat adegan ini, para seniman bela diri dari keluarga Teng menjadi gila. Mereka tidak dapat mempercayainya. Itu adalah telapak tangan raja yang tak terkalahkan. Sangat menakutkan bahkan fosil hidup pun tidak dapat menahannya. Namun, pihak lain menghancurkannya dengan mudah. Apa sebenarnya cermin hitam itu? Di langit, wajah iblis itu juga marah dan terkejut. Sial, beraninya kamu menghancurkan seranganku. Kalian semua harus mati. Niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Namun, di saat berikutnya, dia tercengang. Tidak hanya dia tertegun, tapi wajah iblisnya juga dipenuhi dengan keterkejutan. Ini karena tetua kedua mengangkat tangannya dan mengeluarkan gulungan emas. Aura gulungan ini terlalu menakutkan. Bahkan raja yang tak terkalahkan pun ketakutan. Lin Suan juga terkejut. Dia merasa aura pada gulungan itu sangat mirip dengan aura tulang tangan sucinya. Itu pasti sesuatu yang diturunkan oleh orang suci. Tidak heran raja-raja yang tak terkalahkan merasa takut. Sial, siapa kamu? Wajah iblis itu tidak menyerang. Sebaliknya, dia mengertakan gigi dan bertanya. Siapa kita? Apakah kamu tidak tahu sekarang? Tetua itu berteriak dengan dingin. Gulungan emas di atas kepalanya bersinar lebih terang. Ia bahkan membentuk rune misterius yang mengelilingi sekeliling. Apa, itu kamu? Ketika wajah iblis itu melihat bentuk rune itu, pupil matanya segera mengerut. Mata ungunya dipenuhi keterkejutan. Jelas sekali, dia mengenali benda apa itu. Senyuman muncul di wajah Lin Suan saat melihat adegan ini. Karena mereka mengenalinya, segalanya akan menjadi lebih mudah. Dia tidak percaya bahwa pihak lain akan berani melawan Istana Abadi. Jadi bagaimana jika mereka adalah keluarga raja yang tak terkalahkan? Istana Abadi memiliki enam tetua pelindung, dan kenamnya adalah raja yang tak terkalahkan. Ini hanyalah kekuatan di permukaan. Fondasi Istana Abadi mungkin sangat menakutkan. Benar saja, wajah iblis itu tidak lagi sombong. Sebaliknya, ia bertanya dengan suara yang dalam, apa yang kamu inginkan? Anda harus bertanya kepada ketua Istana kami. Tetua Istana Abadi berkata dengan dingin. Apa, Tuan Istana? Wajah iblis itu memandang Lin Suan dengan tidak percaya. Namun, di saat berikutnya, dia masih bertanya, Bolehkah saya bertanya, Hal Master, apa rencana Anda? Saya sudah katakan sebelumnya bahwa saya akan membiarkan keluarga Teng hidup jika saya membunuh leluhur Anda dan sepuluh tetua agung. Sekarang setelah kepala keluarga Teng meninggal, hanya satu dari sepuluh tetua agung yang tersisa. Katakan padanya untuk dengan patuh berguling dan menerima kematiannya. Apa, apakah dia benar-benar harus membunuh sepuluh tetua? Seniman bela diri keluarga Teng terkejut. Wajah iblis di langit juga terdiam. Bocah sialan, kamu sudah keterlaluan. Penatua kedua Zhang meraung dengan gila. Kelima fosil hidup tersebut tidak menyangka pihak lain masih ingin membunuh mereka. Wajah mereka menjadi gelap dan mata mereka memancarkan niat membunuh yang menggigit. Karena mereka masih belum tahu kekuatan macam apa pihak lain itu. Namun, mereka tidak berani bertindak gegabuh. Mereka tahu bahwa Patriark mereka sangat waspada terhadap pihak lain. Kalau tidak, dengan karakter leluhur tua mereka, dia akan membunuh semua orang hanya dengan satu tamparan. Namun, leluhur tua mereka tidak melakukan itu. Ini berarti identitas pihak lain jelas tidak sederhana. Di langit, wajah iblis itu terdiam sesaat, lalu bertanya, apakah yang kamu katakan itu benar? Apakah Anda bersedia melepaskan keluarga Teng? Tentu saja, selama Anda meminta maaf kepada keluarga Teng dan menyebarkannya ke seluruh dinasti Sembilan Li, saya bisa melepaskan keluarga Teng. Oke, kalau begitu sudah beres. Wajah iblis itu menganggup dan berkata, lakukan saja. Apa? Mendengar ini, semua orang tercengang. Mereka tidak bisa mempercayai telinga mereka. Apa yang dikatakan leluhur agung kita? Lakukan. Apakah kita benar-benar akan membiarkan pihak lain membunuh satu-satunya tetua kedua kita yang tersisa? Ya Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi? Pada saat ini, seniman bela diri keluarga Teng sedang pusing. Kelima fosil hidup juga tercengang. Mengapa, leluhur agung kita tidak peduli? Bagaimana ini mungkin? Siapa sebenarnya pihak lain itu? Bagaimana dia bisa membuat leluhur agung kita takut? Mereka tidak berani membayangkannya. Penglihatan tetua kedua menjadi hitam, dan dia hampir pingsan. Dia melihat sosok di depannya, dan tubuhnya gemetar. Selanjutnya, dia berbalik dan lari. Huff! Melihat ini, Lin Suan mencibir dengan jijik, dan sedikit rasa dingin muncul di matanya. Benar saja, wajah iblis di langit sekali lagi mengirimkan dua petir ungu, langsung membunuh tetua kedua. Apa, tetua kedua terbunuh? Melihat ini, semua seniman bela diri keluarga Teng tidak berani berkata apa-apa. Mulut kelima fosil hidup juga bergerak-gerak. Di langit, wajah iblis itu berkata, Jangan khawatir, aku akan mengumumkan kepada seluruh dinasti Sembilan Li bahwa aku meminta maaf padamu. Itu yang terbaik, Lin Suan berkata dengan dingin, lalu dia menyingkirkan pedang kuno itu, berbalik, dan melambaikan tangannya. Ayo pergi. Di belakangnya, seniman bela diri istana abadi menaiki kapal setan hitam satu demi satu. Kemudian, kapal iblis hitam bergoyang, berubah menjadi seberkas cahaya hitam, dan menghilang ke langit. Di bawah, seniman bela diri keluarga Teng berada dalam keadaan linglung. Pemandangan hari ini mungkin akan menjadi mimpi buruk bagi mereka seumur hidup. Di sisi lain, Lin Suan dan yang lainnya meninggalkan keluarga Teng dan berangkat ke dinasti Sia Besar lagi. Lin Suan kembali ke kamarnya dan mengasingkan diri untuk memahami pedang lima elemen. Meskipun dia hanya menggunakan satu pedang di pertarungan sebelumnya, kekuatan pedang logam itu melebihi ekspektasinya. Tampaknya jika pedang lima elemen dikuasai, itu pasti akan sangat menakutkan. Saat ini, dinasti Sia Besar bisa dikatakan sedang dalam kekacauan. Semua tempat suci, sekte tiada taraf, dan keluarga pembangkit tenaga listrik di lima benua telah menyerbu. Ini karena makam kuno seorang suci telah muncul di sini. Apalagi ada legenda sarang 10 ribu naga di Zongsu. Setiap berita menggugah mereka. Oleh karena itu, banyak sekali pembangkit tenaga listrik yang akan datang ke dinasti Sia Besar. Para seniman bela diri dari dinasti Sia Besar sangat gugup. Terutama keluarga kerajaan dinasti Sia Besar, mereka telah mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Namun, mereka tidak terlalu khawatir. Ini karena mereka percaya bahwa meskipun orang-orang itu datang untuk mencari harta karun, mereka tidak akan berani menyentuh keluarga kerajaan dinasti Sia Besar. Mereka memiliki landasan ini. Bagaimanapun juga, keluarga kerajaan dinasti Sia Besar telah menghasilkan seorang kaisar agung. Apalagi ada senjata ekstrim di istana. Dengan penindasan terhadap senjata ekstrim, mereka percaya bahwa tidak ada yang berani menimbulkan masalah di ibu kota kekaisaran. Mereka juga mengirimkan pembangkit tenaga listrik ke makam kuno Orang Suci. Apalagi mereka yang paling dekat, jadi mereka sudah mengirimkan orang saat makam kuno itu pertama kali ditemukan. Tidak hanya keluarga kerajaan, semua keluarga besar di dinasti Sia Besar juga telah mengirimkan orang. Namun, makam kuno Orang Suci itu luar biasa. Meski sudah memecahkannya selama satu atau dua bulan, mereka tetap tidak bisa memecahkannya. Bahkan, mereka malah memicu jebakan yang menyebabkan banyak pembangkit tenaga listrik tumbang. Namun, dalam beberapa hari terakhir, dengan kedatangan pembangkit tenaga listrik dari seluruh dunia, beberapa batasan di pinggiran makam kuno telah dilanggar. 2.400 Dalam beberapa hari terakhir, dengan kedatangan para ahli dari seluruh dunia, beberapa batasan di luar makam kuno telah dihapus. Oleh karena itu, reruntuhan di luar makam kuno juga muncul di depan semua orang. Meskipun Bobrok, mungkin ada satu atau dua harta karun setelah bertahun-tahun. Oleh karena itu, para ahli tersebut sedang mencari reruntuhan di sekitarnya. Saat ini, ada dua kelompok ahli yang saling berhadapan di salah satu reruntuhan. Aura mereka sangat berat, dan bahkan ada retakan yang tak terhitung jumlahnya di antara mereka, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Tersesat, ini adalah wilayah dinasti Sia Besar. Kalian semua, pergi! Seorang pria parubaya berteriak dengan dingin, tubuhnya penuh dengan niat membunuh. Orang-orang di belakangnya juga tampak serius. Mereka memancarkan aura yang menakutkan, dan senjata di tangan mereka bersinar dengan cahaya dingin. Seolah-olah mereka akan memulai perkelahian kapan saja. Di sisi berlawanan, ada juga sekelompok orang dengan aura kuat, dan kebanyakan dari mereka adalah perempuan. Pemimpinnya bahkan lebih cantik. Penampilannya seperti peri, dan gaun umunya bersinar terang. Dia seperti peri dari sembilan surga, turun ke dunia fana. Wanita berbaju umu itu berkata dengan acuh tak acuh. Ini adalah reruntuhan kuno, dan bukan milik siapapun. Anda ingin mengambil alih tempat ini hanya karena Anda berasal dari dinasti Sia Besar. Bukankah kamu terlalu sombong? Huff! Jadi bagaimana jika Anda sombong? Pada saat ini, seorang pemuda di kelompok lawan mendengus. Kemudian, dia memegang pedang panjang dan menikamnya. Pedang itu bersinar dan berubah menjadi pelangi panjang di langit, dengan cepat menusuk ke arah wanita berbaju umu. Berdengung. Melihat pemandangan ini, wanita berbaju umu itu tidak panik sama sekali. Orang-orang di belakangnya juga tanpa ekspresi. Saat pedang panjang itu berada di dekatnya, wanita berbaju umu itu perlahan mengulurkan tangannya dan menamparnya ke depan. Dengan satu tamparan, angin dan awan berubah. Pedang panjang itu hancur, dan pemuda itu memuntahkan darah dan terbang, mendarat di kejauhan. Wajah para seniman bela diri di sisi lain dipenuhi teror. Wanita ini sangat kuat. Pemuda yang menyerang tadi juga seorang jenius dari keluarga mereka, tapi dia bahkan tidak bisa menerima satu tamparan pun darinya. Siapa orang ini? Sialan, siapa kamu? Seorang pria paru baya bertanya. Danau Giok, murong kinceng. Wanita berbaju umu itu menjawab dengan dingin. Apa? Dia dari tanah suci Danau Giok. Mendengar ini? Wajah orang-orang di seberang menjadi jelek. Tanah suci Danau Giok adalah sebuah eksistensi yang bisa berdiri bahu-membahu dengan klan kerajaan Grencia. Namun, itu tidak seberapa dibandingkan dengan tanah suci Danau Giok. Oleh karena itu, saat berikutnya, pria paru baya itu mengertakkan gigi. Huff, ayo pergi. Segera, orang-orang ini pergi. Senyuman muncul di sudut mulut murong kinceng saat dia melambaikan tangannya dan berkata. Dia mencari di seluruh reruntuhan kuno, tidak melewatkan satu detail pun. Ya, orang suci, para seniman bela diri di belakangnya bergerak cepat. Hal seperti ini sering terjadi di sekitar reruntuhan. Tidak hanya tanah suci Danau Giok, namun tempat suci lainnya di hutan belantara timur juga telah datang, dan pemimpin mereka semuanya adalah para biksu dan biksu. Tentu saja, para pangeran dari negara Song Zhu juga datang. Para ahli dari klan Gurun Barat, dataran utara, dan punggung bukit selatan juga telah tiba. Dalam waktu singkat, bisa dikatakan pahlawan dan jenius bangkit bersama. Ada lebih banyak pertempuran dalam beberapa hari terakhir dibandingkan 10 tahun terakhir. Seringkali ada orang yang langsung menyerang tanpa mengucapkan sepatah katapun. Atau, jika mereka tidak yakin akan keunggulan satu sama lain, mereka juga akan mulai berkelahi. Ledakan. Dua sosok membubung ke langit, menghancurkan sebagian dunia. Di kejauhan, semua orang berseru. Itu adalah pangeran kelima dari dinasti Sembilan Li, kan? Siapa yang berkelahi dengannya? Dilihat dari aura petirnya, sepertinya dia adalah orang suci dari Tanah Suci 10.000 Guntur. Haha, saya sudah lama mendengar bahwa ada banyak orang luar biasa di negara bagian Zongsu. Hari ini, saya akan mengalaminya sendiri. Seorang pria muda dengan pedang raksasa merah di punggungnya berdiri di kehampaan dan tertawa keras. Dia melepaskan pedang ki menakutkan yang menembus segala arah. Siapa kamu? Seseorang di antara kerumunan itu berteriak dengan dingin. Itu adalah Santo Yan Agung, Siang Wintian. Apa? Itu sebenarnya dia? Pantas saja auranya begitu kuat. Banyak generasi tua memandang ke langit dengan kaget. Huff, aku akan melawanmu. Di kejauhan, aliran cahaya hijau berputar cepat dan langsung sampai di dekatnya. Kemudian, lampu hijau yang memenuhi langit menghilang, dan seorang pemuda tampan muncul di atas semua orang. Siapa kamu? Siang Wintian bertanya dengan dingin. Dia tinggi dan tampak seperti Raja Iblis, memandang rendah semua orang. Dinastisya Agung? Markis King Yi? Suara orang itu sama dinginnya. Apa? Itu sebenarnya adalah Markis King Yi dari dinastisya besar. Para ahli di sekitarnya terkejut. Mereka telah mendengar bahwa seorang jenius muda yang sangat mengesankan telah muncul di dinastisya besar. Di usianya yang begitu muda, dia telah dianugerahi gelar Markis. Kita harus tahu bahwa itu adalah status kedua setelah Markis. Setiap Raja dan Markuise tersebut telah hidup selama satu atau dua ribu tahun, dan merupakan ahli yang telah mengejutkan baik zaman kuno maupun modern. Hanya sedikit orang yang dianugerahi gelar Markis di usia muda seperti Markis King Yi. Dia benar-benar seorang jenius yang tiada taranya. Bagus, kamu layak menerima seranganku. Siang Wintian tertawa keras, dan pedangnya Kim melonjak ke langit. Kebanyakan dari mereka menebas Markis King Yi. Markis King Yi mendengus dingin, dan lampu hijau muncul dari tubuhnya seperti Raja Iblis. Pertarungan antara keduanya sangat menggemparkan. Banyak sekali anak muda yang seperti ini. Pada saat ini, para orang suci dari berbagai tempat suci, para pangeran, dan para jenius dari keluarga bangsawan semuanya tidak yakin setelah bertemu. Oleh karena itu, terjadi banyak pertukaran. Hahaha, Pak Tua, mau kemana? Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari langit, mengguncang semua orang di bawah dan membuat mereka tidak dapat berdiri dengan mantap. Orang-orang ini mengangkat kepala dan memandang ke langit dengan ngeri. Astaga, siapa ini? Hanya suaranya saja yang begitu menakutkan. Tak perlu dikatakan lagi, ia harus menjadi ahli yang tiada taranya. Saat berikutnya, mereka melihat seorang lelaki tua melarikan diri dengan panik di depan mereka. Rambut lelaki tua itu acak-acakan, dan tubuhnya patah. Ada darah di sudut mulutnya. Pada saat ini, tubuhnya terbakar cahaya saat dia melarikan diri dengan cepat seperti aliran cahaya. Apa? Itu adalah sosok perkasa yang tiada taranya. Sosok perkasa yang tiada taranya benar-benar melarikan diri. Siapa itu? Apakah dia mengejar sosok perkasa yang tiada taranya? Para ahli di sekitarnya tercengang. Mereka tidak berani mempercayainya sama sekali. Dari situasi saat ini, meskipun kekuatan besar dari seluruh dunia telah datang, kebanyakan dari mereka adalah sosok yang perkasa, dan yang kuat adalah pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Raja yang tak terkalahkan belum juga muncul. Dengan kata lain, orang terkuat saat ini adalah sosok perkasa yang tiada taranya. Tapi sekarang, sosok perkasa yang tiada taranya benar-benar sedang diburu. Ini membuat mereka tidak percaya. Huff, Pak tua, kamu tidak bisa melarikan diri. Di langit, cibiran muncul lagi. Segera setelah itu, dua aura berguling dari jauh. Salah satunya bersinar terang seperti Buddha. Separuh langit lainnya berwarna hitam seperti tinta, seolah-olah Raja Iblis telah keluar. Dua aura yang sangat berlawanan hidup berdampingan di langit dan meluncur ke depan. Siapa orang ini? Aura yang menakutkan. Merasakan fenomena di langit, kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Sesaat kemudian, mereka semakin ketakutan karena melihat sesosok tubuh berdiri di tengah cahaya kemasan dan pedang Iblis. Itu adalah sosok yang sangat aneh. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.